Membahas tentang garam, sepertinya kita membahas sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kadang dipandang sebelah mata, walaupun sebenarnya keberadaan garam menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan ini, baik kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan ekonomi dalam bernegara. Itu terlalu jauh, tapi mari kita bicara yang lebih kecil saja, bahwa apa saja manfaat yang bisa didapat dari garam. Dan inilah garam yang dihasilkan dari tunnel garam di Desa Tlogo Prakoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Di tunnel garam ini ada 40 terowongan yang setiap 20 harinya menghasilkan sekitar 1,5 ton garam. Dari produk yang dihasilkan dari tunnel garam ini, tunnel garam yang juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi untuk semua pelajar maupun kalangan masyarakat, garam-garam yang dihasilkan sebagian besar memang dipasarkan untuk kebutuhan konsumsi, artinya untuk kebutuhan dapur, untuk memasak atau membuat berbagai olahan makanan. Dan lokasi tunnel garam di jalur lingkar selatan Jawa Tengah, persisnya di tepi selatan, di tepi pantai selatan Pulau Jawa, di Kabupaten Kebumen ini. Dari apa yang bisa dilihat di tunnel garam, yang pertama kita tahu bahwa sumber atau bahan baku garam ini diambilkan dari laut pantai selatan. Kemudian melalui proses pengolahan dihasilkanlah garam yang diinginkan. Dan setelah menjadi garam, diproses seperti yang tadi saya katakan di depan, menjadi garam konsumsi maupun garam untuk kebutuhan spa dan terapi. Perbedaannya apa? Perbedaan garam untuk konsumsi pasti ada dibandingkan dengan garam yang dipakai untuk kebutuhan spa dan terapi. Terutama dalam hal kandungan NACL maupun magnesiumnya. Tetapi tentang produksi garam di tunnel garam Trogopragoto ini, garam yang dimanfaatkan untuk spa memang belum terlalu tinggi produksinya. Itu juga disesuaikan dengan serapan pasarnya. Dan kalau kita bicara manfaat garam untuk kesehatan, ada begitu banyak manfaat untuk kesehatan untuk terapi misalnya untuk menghilangkan pekal-pekal, kemudian untuk mencegah infeksi, kemudian untuk mencegah inflamasi, dan berbagai keperluan kesehatan lainnya. Sedangkan garam untuk spa, seperti terlihat gambar, yaitu bisa untuk merendam kaki, menghilangkan pekal, menghilangkan bakteri, dan karena kebutuhannya untuk spa, maka diolah sedemikian rupa, yaitu garam aroma terapi. Yang ini biru misalnya adalah garam dengan aroma bunga melati, kemudian bunga kenanga, kemudian rempah, kemudian ada yang diolah dengan kunyit, dan ada aroma lavender. Sedangkan yang warna putih adalah garam terapi untuk, garam terapi original. Dengan kandungan sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, adalah berbeda antara garam konsumsi dan garam untuk terapi maupun untuk spa. Ini garam-garam yang untuk kebutuhan spa, yang belum dikemas, ditempatkan pada wadah-wadah tersendiri, kemudian nanti dikemas baik dalam botol maupun plastik untuk dipasarkan pada para pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemesanan garam ini yang garam untuk spa dan terapi bisa dilakukan online. Atau bisa datang langsung ke Tanel Garam, Desa Teloko, Pragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Bisa datang untuk membeli garam sesuai kebutuhan. Apakah garam konsumsi, apakah garam untuk spa yang variannya ada beberapa macam, atau garam untuk terapi. Dan selain bisa membeli garam, maka masyarakat, pelajar, atau siapapun yang datang juga bisa belajar dengan detail tentang proses pengolahan garam. Pengelola mempersilahkan siapapun masyarakat yang berkepentingan untuk datang ke tempat ini. Demikian laporan dari Ladang Garam atau Tanel Garam Teloko, Pragoto. Terima kasih untuk komen, like, share, dan subscribe-nya. Maturnowon, dan sekali lagi Maturnowon. Terima kasih.